Kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, ingat 4 sifat logaritma ini. A log B sama dengan 1 per B log A, kemudian A log B sama dengan C log B per C log A, kemudian A log B dikali C sama dengan A log B ditambah A log C, dan terakhir A pangkat N log B pangkat M sama dengan M per N dikalikan A log B. Oke, pertama-tama kita coba ubah salah satu informasi yang diketahui, yaitu di sini adalah 2 log 3 sama dengan A. Kita gunakan sifat yang pertama ini, sehingga kita dapatkan 1 per 3 log 2 itu sama dengan A, berarti di sini 3 log 2 akan sama dengan 1 per A. Nah, kemudian sekarang kita coba kerjakan 6 log 45 ini. Dengan menggunakan sifat yang kedua, kita bisa ubah menjadi, di sini kakak mau ambil basisnya 3, berarti jadi 3 log 45 dibagi 3 log 6. 3 log 45 itu bisa kita pecah dengan menggunakan sifat yang kedua ini, menjadi 3 log 9 ditambah 3 log 5. Di sini 9 itu sama dengan 3 pangkat 2, kita langsung ganti saja di sini 3 pangkat 2. Kemudian ini dibagi dengan 3 log 6. 3 log 6 itu bisa juga kita pecah menjadi 3 log 3 ditambah 3 log 2. Kemudian di sini kita coba gunakan sifat yang ketiga, sehingga kita bisa mendapatkan 2 dikalikan 3 log 3 ditambah 3 log 5, dibagi dengan 3 log 3 ditambah 3 log 2. Kemudian sekarang kita coba masukkan data yang diketahui. Ingat juga, ingat juga 3 log 3 itu nilainya sama dengan 1, sehingga 3 log 3 itu nilainya sama dengan 1, berarti di sini 2 dikalikan 1, kemudian ditambah dengan 3 log 5 yaitu B, dibagi 3 log 3 itu 1, ditambah 3 log 2, seperti yang sudah kita cari di sini, adalah sama dengan 1 per A. Berarti seperti ini, kemudian sekarang kita coba kerjakan bagian penyebutnya, menjadi 2 ditambah B, dibagi A plus 1 per A. Ini sama saja dengan A dikalikan B plus 2, dibagi A plus 1, yaitu pilihan jawaban C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.